musik 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 bos sebenarnya bos saya mau curhat bos kenapa engkau curhat dengan aku kalau engkau nak curhat engkau curhat dengan mama dedeh itu malas bos nanti aku dimarahinya bos tentang apa rupanya engkau nak curhat dengan aku ini tentang istri saya bos bini engkau tapi engkau dah tak ada bini sekarang sudah mau ada lagi bos engkau nak kawin lagi bukan begitu bos ceritanya begini waktu itu saya ketika kalah jadi kepala desa bos istri saya kan kabur bos ya terus sekarang katanya mau balik lagi bos balik ke mana ya balik sama saya bos baguslah itu berarti dia sekarang dah sadar dia sekarang dah menyesal maka itu dia nak balik dengan engkau tapi bos masalahnya dia sudah mengkhianati saya bos hmmm dia itu hilap saja itu nyok masalahnya engkau waktu itu dah habis modal kalah calon kepala desa itu maka dia marah dengan engkau larilah dia tapi bos waktu saya senang kan untuk dia juga bos masa ketika saya susah saya ditinggalin bos hmmm usah kau heran nyok perempuan itu memang macam itu nyok hmmm tak semua perempuan itu tahan dalam hidup suka dan duka ni yang banyak itu kalau ada wang abang sayang tak ada wang abang kena tendang hei tak macam kita perempuan itu lebih banyak perlu biaya tengok aku ni ha duit aku banyak tapi pakai kaos ni sahaja dah cukup celana kita tak perlu macam-macam warna celana kita tak perlu macam-macam muka kita tak perlu pakai lipstick tak perlu pakai kalung tak perlu pakai anting tak macam perempuan nyok kau tengok perempuan itu baju nak pakai undangan dengan takjiah itu mesti beda baju nak berangkat ke kedai dengan nak berangkat wirid mesti beda lagi ha tengoklah muka dia itu biaya batas leh pakai kepala sahaja leh ni mesti pakai kalung kuping ni mesti pakai anting pula kau tengok lipstick dia itu mesti pakai lipstick ha pagi dia pakai merah bela petang nanti dah mesti ganti merek lagi pakai wardah ha mata dia itu mesti pakai bulu mata ha alis dia itu mesti sulam bedak ke muka dia itu pun lima lapis kata nyok ha pokoknya pokok bedalah gaji engkau sebulan tak nutupkan muka dia itu saja dah tak cukup nyok nyok itulah bos saya-saya fikirin bos kalau dia balik lagi nanti berhenti sama saya bos pakai apa saya bolehnya bos eh kalau bini engkau tak nak berubah berat dampaknya kondisi engkau ini dah tak sama dengan dulu kepala desa banyak job engkau ada dana desa yang bisa engkau korupsi harta engkau banyak tanah engkau lebar dompet engkau tebal kalau sekarang ini tinggal gigi engkau itu saja tayinya yang tebal itulah bos saya-saya bingung bos nggak saya terima serba salah bos apalagi dia sedang hamil bos hamil? iya bos dah berapa bulan rupanya? 3 bulan bos udah 3 bulan? iya bos bini engkau kabur dari rumah dah berapa bulan? 6 bulan bos eh kabur dari rumah 6 bulan bini engkau hamil 3 bulan anak siapa pula itu nyok? iya anak saya lah bos dia kan itu istri saya bos hei dalam 6 bulan ini ada rupanya engkau jumpa dia nyok? ya nggak ada lah bos kan dia kan minggat entah kemana bos hei penat kepala aku mikir hanya ini nyok macam mana engkau selama 6 bulan ini engkau tak ada jumpa engkau tak ada buat tapi ngapa pula bini engkau itu bisa hamil? ini kira-kira ini anak engkau itu yang ajaib atau bini engkau yang ajib nampaknya? waduh kenapa rupanya bos? hei macam mana bini engkau itu bisa hamil kalau engkau tak ada buat? tapi sebelum dia minggat kan ada bos eh tertunda pula jadinya ya nyok? iya bos memangnya nggak bisa gitu ya bos? eh macam manalah aku cakap dengan engkau ini nyok yok berat lidah aku sebenarnya cakap nih tapi perkara nya kalau engkau tak buat macam mana pula bini engkau bisa bunting? jadi bagaimana bos? istri saya itu hamil beneran atau tidak bos? hei gini nyok iya bos kalau aku cakap nih engkau jangan sedih ya nyok oh tenang saja bos tidak apa-apa katakan saja bos hei hei kalau seandainya dalam 6 bulan ini engkau tak ada buat berarti itu bukan anak engkau lah nyok hei kalau bukan anak saya ini anak siapa bos? manalah saya tahu nyok engkau tanyalah dengan bini engkau laki mana yang buat nyok hei jadi ini itu bukan anak saya bos ya hei benerlah bos begitu saya permisi dulu bos hei 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 tadi aku cakap katanya dia tak sedih tapi sekarang dia nangis nyok nyok halo para subscriber atuk labu di jaman sekarang ini nabung itu cukup sulit ya makanya kita butuh investasi aku memilih investasi yang bisa menghasilkan uang secara real time makanya aku pilih OktaFX OktaFX adalah sebuah platform trading dengan lebih dari 12 juta akun di 100 negara selama lebih dari 11 tahun mereka diberikan award broker global terbaik Asia 2022 dan broker teraman se-Indonesia 2022 yang diberikan oleh International Business Magazine OktaFX mengadakan sebuah promosi tahun baru mulai dari tanggal 26 November persyaratan bagi peserta adalah cukup trading setiapnya satu lot mulai dari tanggal 26 November sampai 28 Desember 2022 lihat nih hadiahnya ada 2000 branded match 10 iPhone 10 Macbook dan 3 iMac untuk mengetahui pemenangnya kalian bisa nonton streamingnya di YouTube OktaFX pada tanggal 29 Desember 2022 dan masih ada lagi nih penawaran buat para trader OktaFX selama promo seperti spread anda pada kripto, saham, dan lainnya dengan bonus deposit 100% dan leverage 1 banding 1000 tunggu apalagi peluang besar udah di depan kalian loh klik link di deskripsi untuk download aplikasinya di Playstore ataupun Appstore dan jangan lupa ikuti promo tahun baru OktaFX Kau ini terlalu tinggi kali cita-cita kau ini mau jadi presiden kau ini apa yang mau kau buat? kamu nanya? kamu bertanya-tanya? berh korban tiktok juganya kau ini ya ku tanyalah sama kau kenapa cita-cita kau mau jadi presiden? ini bukan persoalan cita-cita ini persoalan misi dan misi kalau anda punya misi maka anda akan tuliskan gagasan anda itu anda akan tahu apa yang anda harus lakukan langkah-langkah untuk republik ini kalau anda tidak punya misi dan misi lalu apa yang akan terjadi? eh, tunggu sebentar yang kau bilang ini kan punya sebelah eh, rambut kau ini kan putih saya ini calon alternatif met poros tengah namanya perpaduan di antara kedua-duanya itu kenapa ini saya lakukan? karena saya melihat kedua-duanya itu adalah orang yang baik berniat untuk membangun negeri tercinta ini pendukung-pendukungnya itu saja itu met yang selalu bertengkar itu mereka sebenarnya mau pilih presiden atau mau pilih ayam jago itu nah masa juga politik lip lip masing-masing orang harus mempertahankan supaya salonnya itu bisa menang kalau diam-diam masa itu bukan politik ziarah kubur namanya itu aduh, tidak seperti itu met politik yang baik itu harus dibangun dengan fondasi semangat kebersamaan yang baik untuk menciptakan Indonesia yang jauh lebih baik lagi ke depannya oleh karena kebab itu maka kita harus cari dan pilih calon pemimpin dari nilai-nilai kebaikannya sehingga kita menemukan seorang pemimpin yang benar-benar pantas dan siap untuk membawa Indonesia ini dengan globalisasi dunia ke depannya nah jangan cari pemimpin dari nilai-nilai keburukannya sehingga kita hanya akan menemukan permusuhan-permusuhan perbedaan-perbedaan dan pertengkaran di tengah-tengah masyarakat udah pas sekali ku dengar kata-kata kau itu dimana kau dapat? baru tadi pagi saya dengar ceramah subuh aduh, berarti kamu ini tidak ada sholat subuh ini met eh, sepilih kau sama aku sholat aku cuma aku terbangun setengah enam setengah enam? aduh, itu namanya jamur kunut kamu itu met setuju aku sama kau kali ini 2024 ini kita harus berhenti menghentikan permusuhan karena perbedaan pendapat dan politik berpolitik itu memang harus berbeda met kalau tiada berbeda juga tiada seru tapi jangan ciptakan permusuhan dengan alasan karena perbedaan pendapat kita ingat met 2019 itu sudah cukup menjadikan pelajaran pelajaran bagi bangsa dan rakyat ini dengan permusuhan dan perbedaan di tengah-tengah masyarakat karena politik nah, dan yang paling bahaya supaya kamu tahu saja met barang siapa karena lisan dan ucapannya menyebabkan orang lain itu bermusuhan dan saling membenci maka dia akan menanggung semua dosa dari orang-orang yang saling bermusuhan tersebut eh, baru mahu Salon Najah udah mantap kali ku tengok kau ini eh, jadi 2024 ini calon manalah yang mahu kita pilih ni, Lip? jangan pilih orang lain pilih saya saja Talib Patikau haa? calon presiden dari partai Kampung Belacang setuju? eh, kalau itu kau bilang sosoklah aku bilang cacap hehehe 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 kenapa istriku ambil 3 bulan kok nggak 6 bulan? hehehe 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 kenapa ya? padahal aku kan buatnya udah 7 bulan hehehe 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 mana orang ini? hehehe eh, Nyo eh, Nyo hehehe 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 eh, Nyo Nyo siapa yang menjiarahi kuburan, Wak? hehehe 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 kenapa tak ada batu nisannya ya, Nyo? hehehe ini bukan kuburan, Wak hehehe hehehe kalau tak ada batu nisannya macam ni hehehe macam mana kita tahu mana kepala, mana kaki hehehe 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 betul kat sini memang makamnya hehehe aku bukan nangis kuburan, Wak hehehe aku lagi nangis istriku hehehe 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 makam bini engkau bila pula bini engkau mati, Nyo kenapa Wak tak dengar? hehehe hehehe lagi pula pun kenapa pula engkau kubur bini engkau kat sini kan kita dah ada makam umum kat kampung kita ni hehehe kat sana lebih teratuh lagi, Nyo hehehe dah ada yang bersihkan dah ada yang jaga lagi pula ni makam macam ni tak ada batu nisan macam mana lah orang nak inget bila bini engkau meninggal duni ni hehehe isri ku belum meninggal Wak dia minggan hmm aku dah hamil 3 bulan bini engkau mati dalam keadaan hamil ya hehehe berapa bulan bini kau hamil? hehehe 3 bulan Wak 3 bulan hmm 3 bulan berarti masih hamil muda lagi ya hmm dah hmm elok sekarang ni tak usah lagi kau tangis Nyo hmm elok kita bersihkan lagi makam bini engkau ni habis tu kita kirimkan patiha dengan arwah bini engkau tu hmm moh kita bersihkan hmm hmm bersihkan Nyo ya hmm 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 bini aku belum mati kau dah ada makamnya Abak hmm eh Nyo hmm hmm kepalanya kat mana ni Nyo hmm di sana Abak hmm kat sini? iya Abak kita bagi tanda kalau gitu Nyo hmm hmm ni kepalanya ya Nyo ya hmm kat sini Nyo hmm hmm berarti kakinya kat sini hmm iya kan hmm kita bagi tanda juga kuburan tu macam tu Nyo hmm berapa tinggi eh bini engkau Nyo hmm se-segini Wak hmm segini engkau? iya Abak hmm hmm kalau kat sini kurang panjang lagi Nyo hmm 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 kat sini Nyo hmm hmm kau tinggi sebab apa Nyo hmm 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 cobalah kau ukuh Nyo hmm kau telungkup dulu Nyo kat sini hmm 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 kakin kurang lebih segini eh hmm 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 mati segini panjang hmm 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 ne Dia pula matam tak berbatu nisan ini Kesejaan bini kau ni Kau bisa jadi Sudah Kita kirimkan patiha buat arwah bini kau Kau bisa begini jadi Al-Fatiha Amin Dah nyok Tak elok kau ratap orang yang dah mati ni nyok Elok kau kirimkan doa Apa lagi kalau lepas-lepas solat Itu lebih baik lagi nyok Daripada kita meratap Kesian arwah kat sana Wak Isteri aku tu bukan meninggal Wak Tapi Kabur Kau nak pindah kubur Nanti biar Wak urus semuanya Lagian pun kesian Juga Wak tengok bini kau ni Kat makam dia sendiri Kejap Wak teplon dulu Tukang gali kuburnya ni Lagi pula pun Wak tengok ni Macam-macam salah arah pula Kubur makam bini kau ni Barat tu arah sana Kenapa pula kubur bini kau melintang kat sana Halo Min Ni ada proyek pindah kubur Ni bukan orang mati Dah lama mati Salah kubur Kau gali dulu kubur yang lama ni Lepas tu baru kau korek Kubur yang baru kat makam kita sana Masalah harga nanti Wak yang Kirah dulu ya 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 Assalamualaikum Nanti dah adalah yang Gali kubur bini kau ni Nanti kau pindah kat sana Kau siapkan saja harganya ni Upah gali kubur Upah gali kubur yang lama dengan yang baru tu Tiga juta Habis tu upah angkat Makamnya ni Jenajahnya ni Tulang-tulangnya ni Tiga juta Dah tu Kain kafan tu 600 ribu 500 ribu dah cukup lah Upah apa lagi ya Buat petinya Buat-buatlah 1 juta Dah tu Buat bilalnya 500 ribu Kurang lebih 8 juta lah kau siapkan 8 juta Wak Mana ada aku Wang banyak itu Wak Wak usah kau fikirkan Wak ni ikhlas nak bantu kau saja Petang nanti Makam ni kita Bongkar ya Bongkar Wak Apa yang mau dikorek Wak Islim saya belum meninggal Usah sungkan Semua kita ni memang dah kewajipan Caling tolong menolong Lagi bulan Wak kasihan Tengok kau ni Adalah kalah jadi kades Bini kau pula Meninggal dunia Sabah kau ni Sabah kau ni Aduh Wak Ini namanya sudah jatuh Ketipa tanggal aja Wak Apa nak dibuat Dok Ketipa tanggal aja 그냥 Oh Oh That juga Bet evento Ketipa tanggal N Terima kasih.